Halo untuk semuanya, selamat bertemu dengan channel ini, selamat bergabung dengan channel ini. Nah, kali ini kontennya bukan lagi pada nyanyi, atau traveling, atau kuliner, atau fotografi, tapi kita kali ini akan membahas tentang pelajaran matematika, jadi kita peduli juga dalam bidang pendidikan, jadi membahas tentang latihan PAT untuk anak-anak kelas 11 MIPA, kita akan membahas tentang matematika peminatan. Nah, untuk itu silahkan Anda simak baik-baik apa yang saya jelaskan pada matematika kali ini. Selamat menikuti. Diketahui sinis X sama dengan 3 per 5, dan sinis Y sama dengan 8 per 17. X dan Y-nya adalah sudut-sudut lancip. Untuk menghitung nilai sinis X dikurangi Y, kita cari dulu cosinus X dan cosinus Y-nya. Ini dua-duanya hasilnya positif, karena ini sudutnya adalah sudut lancip. Untuk mendapatkan ini 4 per 5, ini 15 per 17, itu sudah pernah Anda bahas di kelas 10 ya, jadi kita tidak perlu membahas ulang, dan kemarin juga waktu pembelajaran di kelas 11, Anda juga mendapatkannya. Nah, oke lanjut, untuk sinis X dikurangi Y itu rumusnya kan sinis X dikalikan cosinus Y, dikurangi cosinus Y, dikurangi cosinus Y. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai sinis X, sinis Y, cosinus Y, cosinus Y, ke sini, kita dapat nilai 13 per 65, ini soal nomor 1. Nah, sekarang soal nomor 2 dipokuskan pada perkalian bentuk cosinus dikalikan cosinus. Nah, kalau cosinus X cosinus itu dapat dirumuskan dengan setengah dikali cosinus A plus B ditambah cosinus A min B. Nah, ini tinggal kita sambilin saja, ini kan 3 per 4, maka ini juga 3 per 4, ini setengah. Nah, kalau kedua ruas ini saya kalikan kedua, maka tanda setengahnya ini kalau dikalikan kedua kan menjadi 1, sehingga dapat tanya 3, maaf, cosinus X tambah B ditambah cosinus A dikurangi B, sama dengan 3 per 2, kalau ini dibatikan 2, sehingga cosinus A min B adalah 3 per 2 dikurangi, nah ini kan cosinusnya pindah ke ruas sebelah kanan, itu menjadi negatif cosinus A plus B. Nah, karena A plus B adalah B per 6, maka nilai cosinus B per 6 adalah akar 3 per 2, sehingga bisa ditulis begini, bisa ditulis begini, kalau soalnya pilihan ganda tinggal disesuaikan saja opsinya yang mana, gitu ya. Nah, kemudian sekarang tentang penjumlahan, rumus cosinus tambah sinus, atau cosinus tambah cosinus, atau kurang sama saja ya. Nah, ini kalau cosinus ditambah cosinus, itu kan 2 kali cosinus jumlah kedua sudut dibagi 2, dikali cosinus selisih sudut dibagi 2, menghasilkan 2 cosinus 135 derajat kali cosinus minus atau cosinus negatif 30 derajat. Nah, ini cosinus 130 derajat negatif, cosinus negatif ini kuadran 4, itu cosinus positif, maka hasilnya negatif setengah akar 6. Nah, kalau misalnya diminta buktikan identitas sinus 5x plus sinus 3x per cosinus 5x tambah cosinus 3x, sama dengan tanus tangan 4x, maka kita menggunakan rumus penjumlahan, itu sin tambah sin itu sama saja 2 sin cos, gitu kan? Jadi, 4x itu adalah hasil dari 5x tambah 3x per 2, x itu hasil dari 5x kurang 3x per 2, sehingga dapat yang atas ini, yang bawah ini, sin 4x per cosinus 4x itu kan bentuk tangan, jadi tangan 4x. Oke, sekarang ke persamaan trigonometri ya, persamaan trigonometri, cosinus x dikurangin akar 3 sinus x sama dengan negatif 1, dengan x-nya itu pada interval tertutup 0 derajat dan 360 derajat. Nah, kita ubah bentuk ini menjadi bentuk K x cosinus x B dengan K adalah akar dari kuadrat coeficien cosinus tambah kuadrat coeficien dari sinus, ketemu-nya 2, dan coeficiennya sinus negatif akar 3, cosinnya 1. Nah, sedangkan B itu dicari dari tangan B, tangan B itu adalah perbandingan nilai coeficien sinus dengan coeficien cosinus, jadi negatif akar 3 per 1 akar, negatif akar 3. Nah, kita tahu posisi B itu di mana, itu di kuadrat keempat, karena coeficien sinusnya negatif dan coeficien cosinusnya positif, jadi yang sesuai adalah B 360 derajat. Oke, dengan menggantikan ke bentuk K ini, dapat 2 cosinus sama dengan negatif 1. Sehingga kalau kedua ros dibagi 2, dapat cosinus x dikurangi 300 derajat sama dengan negatif setengah. Nah, sudut untuk yang sesuai itu, untuk cosinus itu 22 sama kuadrat keempat. Yang kuadrat ke dua 120 derajat, kuadrat keempat. Nah, ini tambah periodik sinus ya. Periode sinus itu kan, periode cosinus dan sinus itu kan 360 derajat. Maka, dengan K bilan bulan, nah, K-nya itu bisa diambil min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kebetulan yang tepat untuk soal ini adalah K negatif 1. Hasilnya 60 derajat. Nah, kalau K-nya misalnya 0, 0 kali itu 0, ini 120, pindah ruas ke sana, X-nya ketemu, 300 tambah itu 420 derajat berada di luar domain ini. Sehingga untuk K, 0 tidak menunggu. Demikian juga untuk yang bentuk yang kedua, K-nya menunggu negatif 1, sehingga ini HP-nya, ini bukan titik, tapi koma-nya. HP-nya adalah 60 derajat dan 180 derajat, atau yang benar-benar itu nilai saya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk persamaan lingkaran ya. Kalau ditanya pusat dan jari-jari. Nah, pusat dan jari-jari lingkaran. Bentuk X-A kuadrat tambah Y-B kuadrat, sementara R kuadrat itu pusatnya A, B, jari-jarinya adalah R. Ini A-nya 2, B-nya negatif 5, maka pusatnya 2, negatif 5. Ini R kuadratnya 12, maka ini R-nya akar 12. Nah, kalau bentuk seperti ini, pusatnya itu ambil aja setengah dari ini lawannya, jadi lawan dari setengah dari negatif 6, jadi 3. Ini lawan dari setengah negatif 8, jadi negatif 4, jadi 3, min 4. Jari-jarinya ini tinggal dikuadratkan, dikuadratkan, dikurangi C, jadi ini. Jadi ini kuadrat, ini kuadrat, dijumlahkan, ini ketemunya 7. Itu jari-jarinya. Oke, lanjut untuk berikutnya. Bagaimana kalau diminta mencari persamaan berpusat, persamaan lingkaran yang berpusat di P, negatif 3,1, menyinggung garis ini. Nah, itu kalau kita gambarkan, kan ada suatu garis, kemudian ini lingkaran, nah, garisnya menyinggung, maka pusatnya tahu, jari-jarinya adalah diambil dari jarak titik ke garis. Itu jari-jarinya. Maka jaraknya, pakai rumus jarak titik ke garis, nah ini tinggal X-nya, ini garisnya diubah ke bentuk persamaan umum dulu, setelah itu ditulis dalam warga mutlak, X-nya diganti dari absis pusat, Y-nya dari orginatnya, jadi dapat negatif 16. Nah, ini 4 sama 3 itu, QEB, X sama QS, Y dikuadratkan, kemudian diakar, hasilnya 5. Nah, ini karena nilai mutlak, maka ini tidak negatif, jadi ketuknya 3. Sehingga lingkarannya, persamanya adalah X plus 3 dikuadrat, ditambah Y, dikurangi 1 dikuadrat, sama dengan 9, ini dari 3 kuadrat. Oke, persamaan yang kedua, untuk lingkaran, kalau diketahui, ujung-ujung diameternya adalah, 1,6 dan negatif 5, negatif 2. Maka pusatnya, pasti berada di tengah-tengah, karena ini diameter pusatnya di tengah-tengah. Nah, mencari tengah-tengah, tinggal absis sama absis, dijumlahkan dibagi 2, orginat tambah orginat dibagi 2, nah hasilnya ini pusatnya negatif 2,2. Nah, sedangkan untuk jari-jarinya itu, bisa dicari jarak dari pusat ke A, atau pusat ke B, atau jarak titik A ke B, ini kan diameter, maka jari-jari-jari setengahnya. Dengan menggunakan jarak titik akar, X2, X dikurangi X1 kuadrat, ditambah Y2, dikurangi Y1 kuadrat, maka dapat seperti ini, ketemunya 5. Sehingga persamaan lingkarannya adalah, X ditambah 2 kuadrat, tambah Y dikurangi 2 kuadrat, sama dengan 25. Yang berikutnya adalah, bagaimana mencari panjang segmen garis singgung. Jadi, ada titik di luar lingkaran, kemudian ada lingkaran, kemudian dibuat garis singgung. Nah, cara mencari panjang garis singgung ini, misalnya lingkaran ini, cara mencari garis singgung cukup dicari dari akar kuasa, dari titik itu terhadap lingkaran. Yang dimaksud akar kuasa adalah, nah ini titiknya cukup disubstitusikan saja ke persamaan lingkarannya ini. Jadi, X-nya diganti 5, Y-nya diganti negatif 2, ya sudah, ketemu akarnya. Itu adalah, ini 5 ya, panjang garis singgungnya. Kemudian, bagaimana cara mencari persamaan garis singgung pada suatu lingkaran. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung pada suatu lingkaran, ini titik, saya melalui suatu titik, nah ini titiknya dipastikan dulu, apakah tertak pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Nah, ini kita cek, dengan mensubstitusi saja ya, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 9, dan ternyata sama dengan 58, artinya, titik ini berletak pada lingkaran. Maka, dengan rumus sistem bagi adil, ya, jadi ini, yang satu, X-nya diganti 0, yang satu tetap X, yang ini diganti 9, maka ini, ini rumusnya ini. Anda ingat kan, rumus persamaan garis singgung melalui titik yang terlekat pada lingkaran, nah ini, rumusnya ini, langsung, nah, dapat ini, garisnya, garis singgungnya ya. Oke, nah, sekarang, bagaimana kalau, mencari persamaan garis singgung yang gradienya diketahui. Nah, ini rumusnya ini, ya, kalau tegak lurus, maka gradiennya, itu kalau dikalikan kan negatif 1. Ini gradiennya dalam, misalnya Sabrin sama M1, itu negatif setengah, maka gradien garis singgungnya nanti adalah 2, karena kalau 2 dikalikan negatif setengah, kan negatif 1, nah itu. Dengan memasukkan ke rumus ini, oh ya, ini, B dan A itu adalah, tadi, dari pusatnya ya, pusatnya ini, 1, negatif 3. Jari-jarinya tadi seperti yang tadi, menghitungnya, angka 5 ya. Nah, dengan memasukkan, ini, pusat, jari-jari, M-nya ke rumus ini, ya sudah, ketemu. ya, dapat 2, kemungkinan, ini karena plus minus 5, jadi, nah ini dapat j sama dengan 2x, min 10 sama, y sama dengan 2x. Nah, itu untuk, bagian pertama. sekarang kita lanjutkan untuk, polinum itu cukup banyak. Bagaimana mencari nilai polinum untuk, x sama dengan 2, nah ini, cara pertama tinggal disubstitusi ajalah, ya, cara kedua bisa menggunakan bagan, yang diperkenalkan oleh, Horner. Oke, kita pakai bagian, ketemu nya 3 per 4, saya rasa tidak sulit. Nah, ini, ditanya coefficient x pangkat 3, nah, untuk mencari coefficient x pangkat 3, jabarkan saja ya, jabarkan saja. Jabarkan saja, nah, setelah dijabarkan, ternyata, nah, ini, seperti ini. Yang pangkat 3, nah, ini nih, coefficient nya kan negatif, ini ya, maaf, m dikurangi 4, coefficient nya. Karena ini nilainya negatif 8, ya sudah, ini disamakan saja dengan itu, ketemunya m nya, negatif 4. Nah, bagaimana mencari nilai A, kalau nilai, cukup banyaknya itu, min 3, untuk x nya 1, nah, caranya seperti yang tadi, substitusikan saja, maka nilai nya 3, nah, kita dapat ini, salah satu ini, tidak terlalu susah, soal yang kayak gini. Oke, lanjut ke, permasalahan yang B, ini untuk yang B ini, perlu, pemikiran, terima kasih, sebentar, dan beri, ini untuk, kita bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa,